Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kita tidak pernah berbicara ketuhanan Tetapi kita berbicara hal-hal yang menyenangkan Poin yang paling kemudian saya ingat Akhirnya kenapa Deddy Corbusier itu masuk Islam adalah Ketika ada kejadian di Tasik Malaya Bulan Ramadan ada beberapa ormas yang teriak-teriak Allahu Akbar tutup rumah makan Maka waktu itu pertanyaan Mas Deddy kepada saya Apa benar fungsi takbir itu adalah untuk menutup rumah makan Jadi takbir Allahu Akbar tutup rumah makan Maka akhirnya kemudian dia mulai bertanya soal keimanan Seperti yang saya sampaikan di BPNU depan Pak Gizaid waktu itu Ketika Deddy Corbusier bertanya konsep keimanan kepada saya Karena konsep yang saya ajarkan adalah Islam yang menyenangkan Waktu itu saya hanya mengutip Konsep keimanan dari kitab Jawa Hirul Kalamiyah Ketika dia bertanya tolong sampaikan kepada saya Supaya saya yakin bahwa keimanan saya kepada Allah itu benar Waktu saya sampaikan ketika dia bertanya iman itu apa sih Maka kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Jawa Hirul Kalamiyah itu Soal mahuwal iman jawabannya kan sederhana Hua anna'ta kita anna Allah subhanahu wa ta'ala Mausufun bijami isifatil gamali Wa munazzawun bijami isifatil nuksoni Di sini kemudian dia berpikir Si Deddy itu kan orang yang super cerdas Sampai cerdasnya rambut gak berani tumbuh di rabdi kepalanya Kalau Bapak Ibu mau tahu Deddy itu terpilih menjadi The best magician tahun 2012 di Amerika Serikat Artinya kecerdasan dia terbukti Dan dia seorang PHD Filosofi doctor seperti Gus Nadir ini Maka kemudian dia mengatakan begini Berarti Tuhan itu tidak perlu dibela Saya bilang iya Berarti Islam itu tidak perlu dibela Iya Maka kemudian dia mengatakan Kalau begitu bagaimana dengan Ormas yang mengatakan Membela Islam Maka waktu itu saya jawab Ini yang namanya jaga sembung bawa golok Karena Islam tidak perlu dibela Karena yang perlu dibela adalah orang muslim Orang Islamnya itu sendiri Maka Pak Ibu yang saya melihat Saya kemudian melihat Salahnya itu dimana Kemudian yang terjadi kok seperti ini Di zaman Rasulullah Risalah yang disampaikan itu adalah Al-Quran Dan pembawa risalahnya itu adalah Orang yang kemudian Akhlaknya adalah Al-Quran Karena gulukuhul Al-Quran Nabi Muhammad SAW Sementara dakwah hari ini mohon maaf Risalahnya sama Al-Quran Tapi yang menjadi persoalan apa Pembawa risalahnya ini masalah Maka yang terjadi apa NKTA Nafsunya kuda tenaganya ayam Semangat keislamannya tinggi Tetapi tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni Maka akhirnya ngawur Sama ketika disampaikan kayak saya tadi Ketika saya di Surabaya berbicara Hubul waton minal iman Ada orang datang kepada saya Ustadz Begitu dia bilang Ustadz saya langsung lihat Ternyata dia RCTI kan Rombongan celana tinggi Indonesia Hubul waton minal iman itu hadis riwayat siapa Maka kemudian Oh ini mesti orang aneh ya Karena yang tanya ini orang gak paham Ya saya jawab Hubul waton minal iman itu hadis riwayat muslim Dia tanya lagi Kenapa kok muslim Akhirnya saya jawab Emangnya ada hadis riwayat non muslim Kan tidak ada Makanya Untuk menghadapi kelompok-kelompok seperti ini Sebenarnya tidak dibutuhkan orang-orang se-ahalim Giai Said Tidak butuh sebenarnya itu Bahkan Gak perlu lah Gus Muafiq tuh ngurusi orang-orang seperti itu lah Itu bagian saya yang kenter-kenter saja lah Jadi Kalau kemudian kita berbicara Khotibunasbikodri ukulihim Khotibunasbikodri ukulihim Untuk menghadapi orang-orang seperti itu Ternyata tidak dibutuhkan ilmu-ilmu yang tinggi Maka Menangnya mereka itu dimana Selain kemudian konsep teknologi tadi yang disampaikan oleh Gus Nadir Kita akui Secara teknologi dan metode kita kalah Kita kalah Contoh begini Kemarin saya sampaikan di Mabes Polri Di BUMN saja Sekarang mereka sudah masuk Pak Paham-Paham Radikali Makanya kadang-kadang ketika Kihai Mustahmar itu Bungo-bungo itu Saya juga senang tapi juga kadang-kadang susah Susah saya apa? Masa sih orang sekelas mereka Yang turun harus ketua PWNO Jawa Timur Gak level lah Di BUMN sendiri itu Bapak Ibu Kita lihat Di Telkomsel Di Antam Di PLN Ini masuk Dan ternyata ketika kita melihat Isinya tidak ada Mereka jualannya itu bukan di konten Tapi di casing Di penampilan Maka ketika kemudian saya dipanelkan dengan mereka Mereka menggunakan slide Menggunakan layar Menggunakan powerpoint MC-nya kurang ajar Kenapa Kihai NO itu kalau berbicara tidak menggunakan powerpoint Maka kemudian saya jawab Kenapa Kihai NO tidak menggunakan powerpoint Karena yang jelas orang yang menggunakan powerpoint Karena mereka paham bahwa mereka gak punya power dan mereka gak punya point Maka ternyata hal-hal yang sederhana ini Hal-hal yang seperti ini Yang tadi kata Kihai Maman itu menyenangkan Yang fun Itu yang sekarang menjadi trending Saya depet tamu dari Australia Namanya Antonio Sokodori Dia masuk Islam Mencari saya Saya juga heran Kenapa di Australia ada Gus Nadir Kok mencari saya Ternyata jawabannya sederhana You Islam is funny You Islam is enjoy Islammu itu menyenangkan Maka ketika Deddy Corbusier Seminggu sebelum masuk Islam Kemudian dia bertanya Bagaimana ketika saya harus menjadi seorang Muslim Waktu itu saya jawab Bro Wajah Islammu itu besok seperti apa Tergantung pintu masuknya Kalau pintu masuknya ini keras Maka Islam akan penuh dengan kekerasan Kalau pintu masukmu ini marah Maka Islam akan penuh dengan kemarahan Kalau pintu masuknya lebay Islam akan penuh dengan kelebayan Kan sekarang banyak pak modal seperti itu Naik panggung langsung Jama'ah Itu kan luar biasa Kebayang gak kaya mustamar seperti itu Kalau pintu masuknya ramah Maka Islam akan menjadi Islam yang ramah Dan menyenangkan Maka waktu itu dia menjawab Kalau saya harus masuk ke dalam Islam Dengan pintu yang ramah Dia menjawab This is you Ini adalah kamu Kenapa? Karena Islam itu Islam yang menyenangkan Karena saya memahami Bahwa Kemenangan hari ini dakwah Akhidat al-sunnah wajah ma'ab Bisa diterima oleh masyarakat Adalah karena kaya penyampaian al-sunnah yang menyenangkan Maka sebenarnya yang ingin saya sampaikan hari ini adalah NO ini sudah mengurusi masyarakat dan jamaah middle law Middle law kita masih harap Maka ini tugas PKP Untuk menggarap konten dakwah yang middle hack Yang menengah ke atas Coba kita lihat sekarang Yang mereka lakukan Seperti acara-acara hijrah fest Amazing Muharam Dan lain sebagainya Mereka yang masuk dalam kajian-kajian hijrah itu Yang tadinya tidak berjilbab Begitu berjilbab langsung buat hijabers community Jilbapan dengan mengatakan hijabers community Ini mohon maaf Di kalangan itu Kita kalah jauh pak Mereka itu kalau pengajian sudah tidak lagi Datang ke majelis kemudian infak Enggak apa Tapi jualan tiket Bahkan hijrah fest itu jualan sertifikat hijrah Seharga 100 ribu Orang begitu ikuti hijrah Membayar sertifikat 100 ribu Sudah mendapatkan sertifikat Tanda dia sudah berhijrah Ini luar biasa Dan ini laku Ini pula kemudian yang terjadi di Tegal Yang akhirnya kemudian ada isu pembubaran dari ansor dan banser Padahal tidak ada sama sekali pembubaran dari ansor dan banser Yang ada adalah pihak panitia Menanyakan izin kepada pihak hotel Menanyakan pihak panitia Ada izin apa enggak Karena judul acaranya itu adalah Seminar nasional Undang-undang kepolisian mensyaratkan Kalau ada seminar tingkatnya nasional Itu harus mendapatkan izin dari Mabes Polri Sementara panitia Tidak bisa menunjukkan itu Di waktu yang sama Ada surat keberatan dari teman-teman ansor Inilah yang kemudian digiring Seolah-olah ansor dan banser Yang membubarkan acara itu Padahal acaranya mohon maaf Hanya jualan sertifikat hijrah Maka bapak-bapak yang saya muliakan Saya berharap dari PKB hari ini Ulama Muktamar hari ini Saya ingin ada solusi konkret Untuk teman-teman Menghadapi Masyarakat yang kelasnya adalah middle high Maka tadi gue susu bilang Sekelas rindam saja Teman-teman tentara Itu masih ngundang khotib dari Wahabi Karena mereka tidak bisa membedakan Mana ini Ustadz Wahabi Ustadz Ahlu Sunnah Maka saya berharap Kelemahan kita dari ujung barat Dan ujung timur Indonesia hari ini Adalah di tingkatan middle high Kalau di bawah sudah terlalu banyak Kalau Gus Muafiq pengajian Coba di bawah Berapa ribu mereka yang hadir Ribuan Kita ngaji berapa yang hadir Ribuan Tapi persoalannya Orang-orang menengah ke atas Sama sekali belum kena sentuh Maka mudah-mudahan Hari ini ada hasil yang konkret Kita buat tim untuk itu Untuk dakwah di kalangan middle high Supaya kemudian kita tidak kalah dengan mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh